Ya yang penting bagi ibu saya tuh gak mau beliau tuh gak pernah bilang Ini kamu tuh kalau sekolah bapak saya dan ibu saya Kalau sekolah ini nanti kamu akan lulus terus bekerja gak pernah merencanakan itu Jadi apa yang kau sukai kerjain itu aja Apa yang sukai dikerjain aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Jaki disini di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal jangan menghakimi Di episode spesial banget hari ini Jaki termasuk orang yang bener-bener ngefans banget dengan beliau Entah beliau pengen disebutnya seniman, penulis lagu, atau penyanyi Langsung aja kita sambut ini dia Kang Panji Halo Selamat pagi Pagi ya Pagi Cuman kalau penonton mau nonton jam berapa aja Selamat sekian hari Alhamdulillah ya Bisa diajak ke acara perkenalan ya Mari berkenalan judulnya Terus aku kenalannya gimana? Ya sebenernya Jaki cuman pengen Jaki bakal nanya-nanya ke Kang Panji sih Tentang how to be Panji Sakti sekarang Oh lebih ke itunya yang bakal Jaki cari tahunya Baksudnya sebagai penulis lagu atau? Sebagai pribadi yang sekarang sih Oh panjang tuh Panjang Kita ada punya berapa SKS? Kita bebasin Tidak dibatasi Karena apa ya Konteks Mari berkenalan ini Karena Jaki pengen memperkenalkan ke teman-teman Dan mungkin anak muda pada zaman kapanpun nantinya Bahwa banyak opsi pilihan pekerjaan Atau sumber kehidupan di dunia industri kreatif Itu makna dari Mario berkenalan itu Oke Ini kalau ini mungkin agak setengah Setengah isinya kayak isi kalau saya ngisi workshop Bikin lagu gitu ya Saya dari dulu tuh memang Dulu sempat nyanyi Waktu zaman-zaman SMA tuh Sepat nyanyi sebentar Sempat ngisi juga di cafe tapi acapella ya Zaman dulu belum ada acapella Terus ternyata saya lebih suka jurusan seni rupa Seneng meluki Saya memang suka yang seni-seni murni gitu suka Tapi dapetnya di UPI Jadi dicetak untuk jadi guru Waktu zaman itu belum banyak pilihan ya Kalau UPI hanya jadi guru belah dia dulu Dulu ikip Masih ikip dulu Wow Zaman modern sekali Zaman modern sekali Tapi saya masih tetap bikin lagu Meskipun suka seni rupa Terus masih tetap bikin lagu juga Keluar dari band yang itu Yang acapella itu Dengan Junior Arief Dengan Bowo Soulmate yang sekarang Soulmate Dan beberapa temen yang satu SMA gitu Semarang satu Cimahi dulu Terus Saya masih tetap bikin lagu Dan Agak Agak Apa ya Agak egois gitu Karena saya dulu gak pernah bawain lagu Orang meskipun di Acara pensi Jadi Keke aja Aku tuh nyanyiin lagu sendiri aja Jadi Kenapa Alasan utamanya gitu Kenapa sih Gak mau Bukan gak mau Gak nyaman Bauin lagu orang Pertama Saya susah hafal Susah hafal Terus Selain itu Saya ingin juga memperkenalkan diri bahwa Aku tuh punya lagu Dan di kampus itu kan Ada jurusan seni musik Seni tari Seni rupa Dan semuanya Berkenaan dengan kekaryaan Jadi kenapa harus bawain lagu orang Kalau misalnya Engkau sendiri Bisa bawain lagu Sendiri Bahkan lukisan pun Pan gak ada Gak ada yang ditiru ya Iya Lukisan ditiru Ada juga Tapi kan cuman produksi Cuman buat Buat jualan Tapi kalau untuk yang Karya-karya idealis Pasti harus Karya-karya yang Sendiri Dan aku udah Dari dulu Itu Dan aku sangat peduli pada Ini loh Dari sejak kuliah Saya tuh sangat peduli pada Ini dokumentasi Dokumentasi Jadi Ada ide sedikit Saya tulis Ada ide sedikit Saya rekam Harsi Pink Bahkan sampai hari ini Di XLR Hadi saya tuh Masih ada tuh Lagu-lagu saya Yang saya bikin 2005 2000 Masih ada Dan direkam Dalam Dalam Alat rekam yang Minimalis gitu Yang seadanya Pada jaman itu Pernah juga direkam Pake tape deck Tidak Ngerekam gitu ya Record it Jaman-jaman itu Juga aku pernah ngalamin Saya sangat peduli pada itu Pada dokumentasi Karena Gak tau juga ya Saya seneng Saya seneng Sesuatu yang Yang Memorable gitu Jadi Oh ini lagu ini tuh Aku bikin saat itu Jadi Saat mendengarkan lagu Itu Sendiri gitu Oh ini aku bikin di Kelas ini Rasanya masih kebayang Ada feel ke situ Kalau misalnya Buahnya Buahnya ada Buah dari Peduli pada Dokumentasi itu Kayak misalnya Kayak tadi kan Zaki nyanyi Lagu Apa Kasmaran itu Yang Jaseyat itu Itu saya bikinnya 2000 2017 Kalau Jaseyatnya ya Ya kalau Dia rilisnya 2017 Tapi Saya bikinnya 2007 Atau 2006 Tapi masih ada Ada filenya Karena masih ada filenya Begitu Label minta Panji aku mau Perlu lagu Ini penyanyinya Cukup tuh tinggal Bongkar-bongkar Dokumentasi kita Jadi gak Susah-susah Soalnya Kalau Jaki bilang Lagu Kasmaran Kok bukan Rasanya Kang Panji Yang Jaki kenal Karena Kita kenal Di saat Kang Panji Pada saat sekarang Ya mungkin Lagu Kasmaran Jaki gak pernah Ngebayangin Kan seorang Kang Panji Gitu Pada ku Wah Kayak Ya Jauh banget Ke masa lalu Kalau yang Jaki rasain Mungkin itu Jadi Kan Ada gini nih Jadi seniman itu Bebas kok Mau Membiayain hidupnya Kayak gimana Misalnya Kayak Misalnya Bapak Avandi Maestro Lukis itu Beliau Kalau melukis Natural Jagoan Jagoan Kalau Melukis realis Jago banget Kayak Almarhum Jaihan juga Kalau melukis Foto yang Natural Realis Jago banget Tapi Saat Menjadi ciri Yang lukisannya dia Dia gak melukis natural Dia gak melukis Dia melukis abstract Sesuatu yang Beda dari Itu untuk Sekedar cari uang Nah Sama aku juga Jadi lagu-lagu Lagu-lagunya Panji Adalah lagu-lagu Yang 2015 Kesini Tapi untuk Cari uang Untuk Untuk Apa Untuk menghidupi keluarga Menghidupi diri sendiri Bikin aja lagu yang pop Yang Jadi Harus ada Apa Harus ada tambang yang lain Untuk Untuk Apa Untuk cari kasabnya Dan bisa Menyisi Mengerem Apa ya Sebutnya Ngejaga idealis kita Menurunkan idealis kita Untuk membuat karya-karya lain Yang untuk Dijual Kasarnya kayak gitu ya Untuk Untuk bikin karya Yang gak terlalu berat Yang easy listening Yang Semua orang bisa Terima Kalau lagu-lagu sayang Kesini kan Cenderung apa Musikalitasnya juga Gak terlalu tinggi Cuma gitar Vokal Gitar Vokal Dan Lebih Menitik beratkan Ke lirik Dan gak ada Niatan apa-apa Pokoknya lagu itu Aku punya rilis Di Indonesia Dan semuanya juga Dari 2020 Itu yang rilis album Juga banyaknya Demo Karena Jadi kalau Misalnya Misalnya Warner Warner atau Sony Misalnya Panji aku perlu lagu Buat Lebaran Dua bulan ke depan Aku bikinnya selalu Pakai Gitar Vokal Dan direkam Bahkan Mungkin pakai Handphone Aja Pakai Garage band Atau Pakai Kalau misalnya Ada retuki sedikit Bisa sempat ke studio Dan studio Dan cuman Gitar Vokal Jadi Yang rilis lagu saya Ya Gitar Vokal Makanya Disebutnya Demo Version Juga Kalau Teman-teman Lihat Di platform digital Pasti misalnya Perahmen Perahu Dalam kurung Demo Version Karena masih ada suara Metronom Tok Tok Gitu masih ada Terus yang inti lambung Juga Itu malah gak pakai Metronom Aku nyanyi aja Sekedarnya Tapi ya Jujur Kalau Jackie Penikmat Lagu-lagunya Kang Panji Jackie bukan Penikmat yang Mendengarkan demo Version Entah Versi recordnya Jackie adalah Penikmat yang Kang Panji Di saat Menyanyi Live-nya Kalau Jackie Lebih menikmati Karena Rasa Apa yang Ingin Disampaikan Kang Panji Melalui Lirik Melalui lagunya Itu lebih Dapat Sangat banget Kalau kata Jackie Pas di saat Live Di luar Ada editing Dan lain-lain Kalau live Itu Kerasa banget Jujur Jackie bukan orang Yang kenal Kang Panji Dari lama Jackie Mengagumi beliau Karena Kemarin-kemarin Kita sempat Ketemu itu Karena ada Project program Musik juga Semenjak saat itu Jackie suka banget Dengan karya-karya Kang Panji Kalau Jackie Tarik Jauh ke belakang Dari Kang Panji Menyinggung Dari SMA Pun udah Berkesenian Tidak sebutnya Berkesenian Trigger apa sih Yang membuat Kang Panji Suka dengan dunia seni Mungkin pada zaman itu Kesenian Bukan hal Yang menjadi pilihan Banyak orang ya Kalau Jackie bilang Ya Karena saya lihat Ada kakak-kakak kelas aja Kakak-kakak kelas yang duluan Jadi dia datang ke Kampus Ke sekolah SMA 1 Ada yang ITB Terus ada yang Jurusan teater Terus ada yang kuliah di UMPA Terus ikut teater Jadi mereka sharing Oh asik banget Dunia itu Mulai dari situ Saya suka Teater dulu Jadi ikut teater Terus mulai Mulai baca-baca naskah Meskipun selama SMA Tidak ada satu naskah pun Yang ditentaskan Tapi seenggaknya kan Ada oleh-oleh Baca naskah Terus nonton teater Jadi Oh asik juga Dunia ini Dan beda dengan Nyanyi Nyanyi saya baru-baru aja Tidak terlalu nyanyi saya Dari SMA aja Sudah punya grup Acapella Sebutlah Boy Band Acapella Belar ini jatuhnya Boy Band kan Kalau itu Jadi dulu Itu kami satu-satunya band Satu-satunya Boys Band Lokal Bandung Yang isi reguler Di kafe Dan acapella Jadi dulu Kintamani itu Ada Mat Beatle Ada Wahdah Ada Apa gitu ya Banyak band-band dulu Senior Nah kami Acapella dulu Gak ada musik Gini aja Itu karena Ketidakmampuan Atau emang Benar-benar Sengaja dikonsep Waktu itu Masih booming ini Boys 2 Men Iya Dulu masih ada Boys 2 Men Skill of the night Terus Tiba-tiba ada Temen yang suka Dia suka Aku suka Dia suka juga Berempat gitu Cobain ya Ayo ayo coba Bagi-bagi suara Bagi-bagi sendiri Belajar sendiri gitu Dan jadi artis beneran Akhirnya Junior Arief tuh Jadi artis beneran Sempet Pakai lagu saya juga Terus Lagu rapuh tuh Aku tak tahu Ya itu Tahun berapa Saya lupa Terus bawa soulmate Bawa soulmate tuh Jadi Sampai hari ini dia Jadi vokal Director paling Dicari oleh Penyanyi-penyanyi Di Indonesia Zaman sekarang Raisa Afgan Semuanya Besutanya beliau Siapa lagi Rika Ruslan Siapa lagi Banget Artis-artis muda Yang sekarang tuh Di asuhnya Di directnya Vokalnya sama Bowo Makin menarik sih Zaman SMA Udah suka Dan memutuskan Terus Di Dunia Kesenian Ada Masalah gak sih Di dalam rumah Kalau di rumah Bapak aja sih Bapak pengennya aku Jadi Kuliah Jurusan Teknokrat Terus Jurusan Metalurgi Wow Teknik Sekali Bapaknya Emang Bapak Dulu Basicnya apa Kalau orang dua Beliau gak kuliah Dia Bekerja aja Dia pedagang Under deal Ibu saya guru Tapi pengen anaknya Sebagai teknik Jebolan jadi teknik Udah daftar juga Dan Keterima juga Cuman Gak diambil Karena Aku lebih suka Yang Sini Rupa Terjadi apa di rumah Gak ada Gak ada Keluarga kami Alhamdulillah sih Dia cukup demokratis Gitu Jadi Terserah anaknya Jadi Sampai karena gak terima Tahun pertama Gak keterima Di Sini Rupa Saya terus belajar Sini Rupa Selama setahun Untuk masuk Tahun berikutnya Dan akhirnya masuk Jadi Gak pengen Sini Rupa Berarti Termasuk yang Beruntung Karena orang tua Walaupun Awalnya tidak Menyetujui Tapi tetap Ngedukung-dukung aja Tipikal orang tua Yang saya Akhirnya Adik-adik saya Sini Rupa Jadi Ibu saya punya Di rumah itu Ada tiga anak Saya Adik saya Dua-duanya Sini Rupa Tiga-tiganya Kami Tiga-tiga Sini Rupa Jadi Tersangga utama Jadi Jadi Tersangga utama Karena Kan Saya Masuk kuliah Duluan Terus Cuka saya Bawa juga Ke pasar seni Ikut nih Lomba lukis Apa Adik-adik saya Mereka ikut Dan menang Gitu Lukisan Jadi mereka Ikut Sini Rupa Jadi Sini Rupa Dua-duanya Yang satu Sini Matung Yang satu Sini Lukis ITB Sini Murni Dua-duanya Sini Murni Wow Walaupun Di keluarga Tidak ada yang Sebutnya Darah Seniman Malah Ini darah Pertama Berarti Langsung Menjalarnya Cepet ya Bahaya Banget Bahaya Racunnya Racunnya Langsung Menjalar Cuma saya Lebih Cuma saya Yang 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 K Musik Yang Bikin Lagu Tapi Sampai sekarang Kegiatan Berkesenian Seni Rupanya Masih dijalani Sama sekali Enggak Menggambaran Setelah Lupa Tapi Kalau Menggaris Garis Cuma Sekedar Menggaris Padahal Dulu Itu Sempet Di UP Dan STSI Yang Sekarang ISBI Yang Dulu ISI Eh Asti 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 Agak Dijalanin Dulu Padahal Sudah Menyebrang Ya Asalnya Bermusik Jadi Acapella Boys Tiba-tiba Nyebrang ke Seni Rupa Dan Sekarang Balik lagi Ke Bermusik Itu Gimana Perpindahan Itu Perpindahannya Ya Mungkin Karena Kegemaran Jadi Jadi Di Keluarga Saya Apa Yang Engkau Sukai Ya Kerjain Saat Itu Kan Saya Suka Anu Dikerjain Kamu Suka Anu Ditelatenin Sama Ibu Saya Sama Bapak Saya Gitu Jadi Gak Ada Halangan Apapun Saya Saya Nyaris Gak Ada Rintangan Bahkan Saat Sekolah Saat Sekolah Apa Gak Nyambung Gitu Kamu Kan Seni Rupa Tapi Kok Bikin Lagu Terus Kok Perform Terus Alangkah Indahnya Termasuk Jaki Bukan Orang Yang Hidup Dari Keluarga Yang Siap Apalagi Dengan Pilihan Jaki Juga Di Dunia Kesenian Bukan Hal Yang Mudah Jaki Senang Banget Untuk Ngedenger Cerita Cerita Dari Senior Atau Dari Teman Teman Yang Orang Tuanya Mendukung Itu 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 Hadiah Yang Sangat Indah Kalau Kata Jaki Protes Ada Cuman Ya Lobby Belerti Lobby Itu Dengan Pembuktian Pembuktian Apa sih Yang dilakuin Nama Kang Panji Pada Jaman Itu Yang Yang Penting Bagi Ibu Saya Itu Enggak Enggak Mau Beliau Enggak 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 Bernah Bilang Ini Kamu Kalau Sekolah Bapak Saya Dan Ibu Saya Kalau Sekolah Ini Nanti Kamu Akan Lulus Terus Bekerja Enggak Pernah Merencanakan Jadi Apa Yang Kau Sukai Kerjain Itu Apa Yang Sukai Dikerjain Jadi Itu Yang Bikin Pas Saya Masuk Sini Rupa Terus Adik Saya Masuk Sini Rupa Jurusan Patung Oke Mungkin Harapan Ayah Saya Satu Satunya Adik Saya Teknik Listik Seni Lukis Juga Berat Ya Di Rumah Ya Ada Lukisan Ya Ada Patung Ya Ada Kertas Kertas Segala Tapi Malah Berwarna Banget Ya Isi Rumah Pada Jaman Itu Ya Dimana Ada Musik Ada Seni Patung Ada Seni Lukis Indah Banget Kayak Masuk Belerti Kalau bertamu Ke rumah Itu Pada Jaman Itu Kayak Masuk Galeri Kecil Seru Waduh Hal 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 yang Sulit Jaman Dulu Karena Yang Masalah Jaman Dulu Itu Yang Jaki Tahu Bahwa Referensi Orang tua Jaman Dulu Itu Tidak Semudah Sekarang Jadi Banyak Pernyataan Jadi apa Jadi Jadi Jaki Kemarin Ngobrol Sama Wanggi Orang Duanya Pun Sempet Ada Keluar Kata Kata Kalau Ngambil Seni Ntar Madesu Kalau Jaman Dulu Kan Ada Bahasanya Madesu Masa Depan Suram Kamu Mau Cari Makan Gimana Itu Kan Selalu Terlontar Pada Orang tua Orang tua Jaman Dulu Pokoknya Wah Seneng Bang Ngeliat Keluarga Kang Panji Seneng Nah Kalau Berkesenian Itu Bener Bener Tulus Bener Bener Ingin Berkesenian Tanpa Memikirkan Mencari Uang Pada Jaman Dulu Ya Ada Masa-masa Itu Juga Masa-masa Masa-masa Muda Idealis Jadi Wow Apa Pengen Pengen Berkarya Itu Berkarya Murni Yang Meskipun Aku Mau dicetak Jadi guru Ya dulu Tapi tetap Aja Karyanya Karya Murni Senengnya Seni Murni Gitu Gitu Tapi Akhirnya Karena Banyak Dialog Sama Senior Dialog Sama Guru Dialog Sama Dosen Jadi Saya Dulu Ya Ini Cerita Saya Kenakalan Saya Jadi Saya Kuliah Di UPI Tapi Suka Juga Kuliah Di ITB Terus Di STC Terus Di UNPAS Juga Cuman Pengen Ikut Ceramanya Jadi Di ITB Itu Ada Dosen Pak Maman Itu Kalau Gak Salah Dia Sejarah Saya Lupa Terus Pak Saya Boleh Ikut Ceramah Di Kelas Boleh Kamu Dari Mana Dari UPI Jadi Jadi Saya Banyak Kawan Itu Memang Dari Dari Dulu Memang Gak Kalau Sekarang Agak Susah Tapi Kalau Dulu Itu Kayak Kayak Ke STC Itu Pak Siapa Ya Di Kelas Beliau Pak Aku Mau Ikut Kelas Anda Kamu Dari Mana Dari IKIP Dulu IKIP Semeter Berapa Udah Ayo Ikut Silahkan Jadi Emang Berbekal Keingin Tahuan Ya Pengen Pengen Kaya Pengen Punya Pengetahuan Yang Beda Yang Enggak Saya Dapat Di Kampus IKIP Dulu Tapi Saya Dapat Di Teman ITB Teman STC Ada Yang Design Yang Design Kalau Memutuskan Ngambil Keputusan Bahwa Oke Kayaknya Disini Saya Bisa Ya Bisa Dibilang Yang Jaki Selalu Bilang Bahwa Kehidupan Dan sumber Kehidupan Saya Di Musik Itu Kapan Kepikirannya Gak Gak Pernah Dipikirin Gak Pernah Dipikirin Jadi Dulu Saya Memang Masih Tetap Punya Band Terus Terus Saya Termasuk Yang Aku Tidak Takut Karyaku Dicontek Orang Terus Aku Tidak Takut Meskipun Pernah Kejadian Juga Dan Gondok Juga Ada 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 Tapi Kan Karena Prinsipnya Udah Gitu Kenapa Ada Prinsip Ya Siapa Tahu Itu Memang Rezekinya Dia Cuman Melalui Saya Gitu Jadi Mungkin Dia Gak Punya Ide Misalnya Dia Kaya Dari Karya Saya Berarti Mungkin Dia Dari Situ Bisa Menyidupi Banyak Orang Di Ikhlaskan Saya Tidak Takut Dicontek Orang Gitu Karena Gak Ada Original Apa Sih Gitu Saya Makanya Lebih Suka Disebut Komposer Ketimbang Pencipta Lagu Kalau Pencipta Kan ada Saya Gak Cintai Juga Kata Kata Dalam Lagu Saya Gak Cintai Juga Saya Cuma Mengkompos Apa Yang Ada Atau Penulis Mungkin Penulis Penulis Bisa Soalnya Kalau Pencipta Termasuk Jagipun Sama Agak Sedikit Gimana Bahasa Pencipta Terlalu Besar Untuk Kita Perubah Untuk Kita Sebagai Manusia Disebut Pencipta Itu Lebih Disebut Komponis Atau Komposer Atau Yang Tukang Komposisi Yang Memadu Madankan Ya Hebat Ya Jadi Oh iya Kan Nyambung lagi Nanti Lupa Jadi Kenapa Aku Tidak Takut Ditiru Karya Aku Mau Ditiru Mau Dipake Orang Makanya Begitu Selesai Bikin Demo Padahal Demonya Bikinnya Bayar Misalnya Aku punya Uang Studio Look recording Dan lain-lain Atau punya Teman-teman Yang Punya Komputer Yang memadai Ikut rekaman Di tempat Lagunya Aku bagiin Aku bagiin Aja Kamu dengerin Kamu dengerin Kamu kritik Jadi Saya juga Ini Buat Mungkin Buat Teman-teman Muda Saya Kalau Saya Saya Terbuka Terbuka Pada Kritik Jadi Kalau Misalnya Cuma Sekedar Dipuji Bagus Keren Itu Mungkin Bisa jadi Bener Keren Mungkin Bisa jadi Bener Atau Hanya Gak Enak Tapi Aku Akan Lebih Suka Kalau Yang Ini Lebih Bagus Di Gini Itu Ada Kayak Gitu Saya Sangat Suka Kalau Ada Teman Yang Di Perdengarkan Lagu Saya Terus Dia Mengkritis Dengan Pengetahuannya Dia Nah Dari Situ Karena Saya Suka Bagi-bagi Sampailah Ke Malaysia Si Lagu-lagu Itu Sampai Di Malaysia Ini Didengerin Selah Sama Label Sana Ini Siapanya Ini Teman Saya Di Bandung Gitu Oke Kita Berangkat Ke Bandung Jadi Bandung Orang Malaysia Yang Datang Kesini Mereka Datang Ke Bandung Lihat Saya Panji Kamu Bisa Nggak Nge Band Saya Cari Teman Cari Sahabat Sahabat Saya Yang Dekat Dekat Aja Yang Band Bagus Yang Bagus Dapet Terus Akhirnya Kami Contract Sign Dengan Itu KRU Dulu Itu Pindah Semuanya Kesana Nggak Pindah Tapi Ada Pekerjaan Direkam Sepuluh Lagu Panji Bikin Sepuluh Lagu Itu Karena Saya Suka Seneng Dokumentasi Kami Nggak Terlalu Sulit Bikin Lagu Jadi Lagunya Lagu Tabungannya Udah Ada Jadi Cepet Banget Proses Kami Selesai Recording Di Bandung Juga Habis itu Panji Kita ke Malaysia Untuk promo Untuk video Shoot Atau apa Kami ke Malaysia Berlima Berlima Tambah Recording Lagu Panji Lagu ini Kurang 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 Oke nih Dua lagu Saya nulis Bikin Sepuluh lagu Ada Dua lagu Yang Kurang Kamu Masih Ada Stock Ada Tapi Saya Mau Bikin Baru Bikin Saat Itu Juga Jadi Dua lagu Malah Itu Yang Meledak Dua lagu Yang Saya Bikin Disana Padahal Lagunya Lagu Campuran Jadi Saya Punya Tiga Lagu Yang Tidak Selesai Terus Satu Ini He He Judul Lagunya Nge-hits Banget Masa Itu Judulnya Delapan Hari Seminggu Terus Yang Bahkan Yang Satu Lagi Dialah Aku Jadi Soundtrack Film Besar Di Malaysia Dan Sampai Ada Sekuel Itu Masih Pakai Lagu Saya Di Malaysia Bertahan Tiga Tahun Sama K.RU Tiga Empat Tahun Selesai Resign Terus Nganggur Beberapa Bulan Gitu Itu Mungkin Kan Orang Orang Cari Gitu Ya Kalau Kebutuhan Lagu Kan Terus Mereka Ada Artis Oh Pandi Udah Sama Kita Ambil Lagi Saya Kemal Malaysia Lagi Sendiri Karena Saya Penulis Lagunya Jadi Sampai Hari Di Hire Oleh Sony Di Kontrak Sebagai Penulis Lagu Bukan Artis Jadi Makanya Teman Teman Tuh Kalau Denger Lagu Kenapa Lagunya Pandian Yang Sekarang Yang Aku Sendiri Gitu Gak Ada Promo Gak Ada Apa Karena Aku Memang Bukan Gak Gak Di Bawah Under Label Sony Saya Cuman Penulis Lagu Aja Resign Dan Jadi Penulis Lagu Di Sony Malaysia Sampai Sekarang Itu Iya Sampai Sekarang Berarti Dari Tahun 2009 Ke Sony Itu Iya Di Sony 2009 Akhir Sampai Hari Ini Kalau Maksud Jadi Kok Kenapa Gimana Nanya Bahwa Laku Di Malaysia Tony Musik Malaysia Tapi Kenapa Gak Coba Yang Di Indonesia Sendiri Apa Berbedanya Persaingan Karena Saya Pertamanya Di Malaysia Bahkan Disangkanya Orang Malaysia Jadi Waktu Jesayat Itu Ada Nindi Selain Jesayat Selain Jesayat Itu Ada Nindi Ada Jesayat Ada Novita Dewi Aku Mau Pakai Lagu Ini Oh Ini Punya Sony Malaysia Kata Sony Sini Punya Sony Malaysia Publish Oke Mereka Berkirim Surat Terus Sony Songwriternya Di Bawah Nahungan Kami Tapi Dia Orang Bandung Kok Jadi Mereka Balik Lagi Kesini Terus Manggil Saya Panji Kamu Orang Bandung Aduh Kami Berbulan Bulan Cari Kamu Jadi Apapun Yang Terjadi Di Kehidupan Kau Panji Berarti Lead it Flow Maksudnya Ngalir Gitu Aja Gimana Yang Penting Penghadapannya Penghadapan Penghadapan Diri Kita Wajah Kita Bekerja Untuk Apa Gitu Tau Gitu Kalau Misalnya Kayak Contohnya Prinsip 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 Itu Harus Dipegang Tenggu Bahkan Meskipun Prinsipnya Itu Cuma Sekedar Main-main Misalnya Gini Aku Tidak Akan Menuliskan Kata Dalam Laguku Yang Aku Gak Ngerti Artinya Kayak Gitu Jadi Kalau Lu gak Ngerti Maksudnya Tapi Kata Itu Bagus Keren Keren Dan Kekinian Mungkin Terus Dapet Banget Tapi Gak Ngerti Artinya Jangan Ditulis Jangan Coba Coba Nulis Sebelum Betul Betul Tau Sejak Itu Di Lagu Lagu Sedikit Sedikit Sekali Yang Pake Kata Jiwa Jiwa Nggak Ada Lagu Saya Pake Kata Jiwa Dengan Gagah Berani Saya Menulis Kata Jiwa Akhirnya Tahun 2015 Saya Punya Pengetahuan Tentang Jiwa Itu Apa Apa Bedanya Sama Ruh Apa Bedanya Sama Raga Gitu Hawa Nafsu Apa Syahwat Apa Gitu Udah Tau Jiwa Oke Untuk Menghormati Pengetahuan Itu Saya Jadi Apa Pake Kata Jiwa Itu Jadi Judul Lagu Terus Jadi Kalimat Tertama Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja Itu Rasa Hormat Saya Atas Pengetahuan Itu Jadi Aku Oke Ini Jiwa Ini Gue Paham Benar Udah Dapet Nih Ilmunya Udah Dapet Jadi Bo Ditulisin Atau Dinyanyiin Pun Udah Pede Udah Siap Bertanggung Jawa Udah Siap Bertanggung Jawa Ya Kalau Jackie Malah Jackie Jadi Nanyain Di Saat Hidup Mengalir Begitu Aja Ya Maksudnya Bukan Begitu Aja Gimana Ya Cuman Yang Jackie Paham Nanyain Selalu Ada Perencanaan Nggak Siti Itu Pang Hampir Nggak Ada Kalau Saya Tapi Mungkin Bukan Untuk Untuk Dicontoh Bukan Untuk Dicontoh Kalau Bagian Ini Bukan Untuk Dicontoh Karena Karena Perencanakan Adalah Bagian Dari Ihtiar Tiap Rencanakan Itu Kalau Saya Tuh Rencananya Nggak Pernah Nggak Pernah Apa Apa Ya Nggak Pernah Jangka Panjang Gitu Jadi Ini Aku Sukai Hal Ini Mungkin Ini Bisa Jadi Nanti Cuma Segitu Aja Nggak Ditulis Nggak Dirancang Kalau Teman-teman Muda Sekarang Mungkin Lebih Seneng Dirancang Dulu Gimana Supaya Nggak Jadi Rugi Bandar Misalnya Kalau Saya Mungkin Bukan Satu Figur Yang Bisa Dijadi Contoh Itu Karena Saya Cuma Mengerjakan Apa Yang Paling Mudah Saya Kerjain Itu Aja Saya Ngerjanya Bikin Lagu Bikin Lagu Saya Nggak Mau Kerja Kerja Lain Meskipun Saya Suka Suka Fotografi Suka Pengen Jadi Aktor Juga Kadang Pengen Jadi Aktor Gitu Pengen Jadi Aktor Bukan Aktor Film Tapi Mungkin Aktor Teater Di Panggung Itu Juga Pengen Juga Tapi Bukan Itu Yang Dimudahkan Keliatan Saya Dimudahkan Bikin Lirik Bikin Lagu Soalnya Kenapa Emang Benar Bukan Untuk Ditiru Karena Jaki Pun Kenapa Kita Harus Berencana Karena Kita Jaki Yakin Jaki Bukan Orang Yang Seberuntung Kang Panji Maksudnya Jalurnya Udah Ada Dan Emang Untungnya Di Jalur Itu Benar Benar Aman Dan Nyaman Untuk Kang Panji Gak Selalu Setiap Orang Punya Kemampuan Seperti Itu Kan Kenapa Kita Harus Berencana Kalau Kata Lagu Dia Dan Kalau Gak Sesuai Rencana Gak Kayak Doa Ya Jangan Kesecewa Rencanain Lagi Nikmatin Prosesnya Karena Ya Rencana Itu Adalah Yang Ngebuat Kita Bergerak Ya Dengan Adanya Rencana Kita Bisa Bergerak Kita Bisa Memulai Sesuatu Soalnya Kalau Gak Jadi Rencana Itu Gak Jadi Apa Atau Gak Digerakan Gak Dimulai Itu Malah Menjadi Sesuatu Yang Gosong Kadang Juga Malah Dengan Ada Juga Orang Yang Rencananya Kuat Bikin Rencana 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 Tapi Gak Dijalani Serba Salah Yang Namanya Hidup Pokoknya Nyamannya Kita Dimana Kita Kita Ngejalanin Apa Ya Jaki Juga Kaget Ya Jaki Kan Baca Sedikit Tentang Bang Panji Bahwa Dikirain Jaki Sekompleks Apa Bisa Jadi Penulis Lagu Di Malaysia Malah Kang Panji Termasuk Orang Yang Pernah Dapat Penghargaan Malah Di Singapura Lagunya Itu Yang Dibawain Alvin Siapa Alif Alif Ajis Sekompleks Apa Harus Ke Malaysia Ternyata Ternyata Sengalir Itu Nah Itu Perjalanan Kang Panji Kalau Yang Jaki Tanya Kan Untuk Sekarang kan Udah Bertumbuh Dewasa Dan lain Pola Ke Anak Sendiri Kayak Gimana Kang Panji Kalau Kang Panji Sesantai Itu Ya Anak Aku Santai Juga Jadi Gak Pernah Saya Paksain Juga Dia Mau Apa Kalau Saya Mengarahkan Ya Ada Tapi Kalau Memaksakan Mereka Harus Melakukan Sesuatu Sesuai Keinginan Saya Gitu Gak Giga Nanti Takut Nanti Kayak Kayak Dulu Saya Gitu Saya Kan Pernah Diminta Untuk Jadi Teknokrat Atau Teknik Apa Tapi Kan Aku Gak Suka Gitu Aku Lebih Gak Mau Juga Ya Anak Aku Gak Pernah Saya Paksa Untuk Ada Gitar Di Rumah Ada Alat Musik Tapi Kalau Dia Mau Pasti Dia Pegang Kalau Dia Suka Pasti Dia Mau Belajar Itu Sampai Sejauh Ini Cuman Sang Hawa Aja Non Aja Yang Yang Mau Nyanyi Gitu Anak Saya Yang Pertama Yang Ketiga Enggak Terlalu Enggak Enggak Apa Enggak Punya Inten Khusus Gitu Ke Musik Belum Kepincut Belum Kepincut Tapi Dengerin Lagu Aja Mereka Suka Itu Masa Lalunya Kalau Sekarang Apa Yang Lagi Dikerjain Amat Kamu Saya Masih Bikin Lagu Jadi Kalau Kamu Bekerja Sebagai Penulis Lagu Yang Gak Ada Alasan Untuk Tidak Menulis Lagu Jadi Lagunya Lagunya Tidak Harus Jadi Lagu Yang Penting Tapi Yang Terus Bikin Lagu Aja Terus Gitu Kita Gak Pernah Tahu Yang Saya Bilang Tadi Pertama Aku Gak Pernah Tahu Laguku Ini Yang Laku Yang Mana Yang Yang Laku Lagu Saya Pernah Ikut Itu Ojol Terus Ikut Komunitas Ojol Saya Bikin Lagunya Jadi Main Slok Kemana Pun Saya Pasti Bikin Lagu Saya Ngajar Di SMP Alkaussar Mereka Belum Punya Himne Belum Punya Mars Aku Bikin Gitu Jadi Ada Temen Yang Buka Cafe Dia Punya Produk Kopi Gitu Udah Punya Jingle Belum Aku Bikinin Bikin Gitu Jadi Terus Bikin Lagu Belertanya Emang Lebih Mau Dijual Kapan Mau Lakuin Kapan Karena Pekerjaan Peng Penulis Lagunya Bikin Terus Misalnya Ini Bikin Lagu Lagu Misalnya Genre Saya Cuma Gitar Vokal Terus Saya Suka Apa Nilai-nilai Yang Agak Religi Yang Agak Spiritual Gitu Ya Itu Aku Kerjain Juga Gak Gak Pernah Ngoyo Gitu Gak Pernah Laku Ini Bagus Sesantainya Sedikasihnya Kok Bisa Jadi Bukan Ragi Yang Bisa Kayak Gitu Kadang Menggebu Gubu Kadang Set Down Dulu Naik Lagi Terlalu Drastinya Cepet Banget Gitu Makanya Ngedenger Kang Panji Seledit Flow Ini kok Sirik Ya Kok sirik Ya Tadi Kang Panji Cerita tentang Lagu-lagu Yang Kang Panji Untuk Kang Panji Jadi denger Sarat Banget Tentang Kang Panji Dan Tuhan Gitu Maksud Jadi Itu Perantara Kang Panji Menjadikan Lagu-lagu Itu Sebagai Perantara Bener Gak Sih Dan Kenapa Ya Kan Saya Orang Yang Beragama Jadi Punya Tuhan Jadi Kalau Dipersembahkan Segala Sesuatu Ya Karena Saya Muslim Jadi Saya Lihat Di Agama Islam Itu Kan Semua Kegiatan Ada Doanya Mau Minum Mau Makan Mau Tidur Ke Kamar Mandi Pun Ada Kamar Mandi Mau Ngaca Mau Naik Angkot Mau Naik Pesawat Terus Mau Bersampur Dengan Pasangan Itu Ada Doanya Jadi Betapa Agama Yang Saya Amit Ini Agama Yang Paling Masuk Aka Kan Ada 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 Sisi Penghambaan Jadi Kenapa Aku harus Baca Doa Karena Kamu Menghambah Kamu Sahaya Kamu Makhluk Aku Untuk Ya Kayak Tahun 2015 Itu Saya Baru Kenal Kata Jiwa Itu Saya Ngerti Di Diperkenankan Untuk Ikut Kelas Serambi Suluk Para Marta Kudus Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Kok Terus Terus Enak Ngaji Mengulas Tentang Jiwa Tentang Apa Gitu Sudah Dari Situ Oke Kayanya Itu Dan Mengalir Aja Jadi Kan Saya Kayak Yang Tadi Saya Bilang Saya Mengerjakan Apa Yang Saya Sukai Saat Itu Ilmunya Saya Dikas Pengetahuan Tentang Jiwa Bikin Lagu Tentang Jiwa Gak Jauh Jauh Dari Situ Terus Begitu Ada Pengetahuan Tentang Kematian Bikin Lagu Tentang Kematian Jadi Sesederhana Itu Kalau misalnya Kok bisa Kepikiran Aku Bahkan Gak Mikirin Aku Bahkan Gak Mikirin Jadi Ada Pengetahuan Tentang Itu Tulis Tulis Rekam Tulis Rekam Akhirnya Jadi Sendiri Gitu Karena Yang Paling Mudah Dikerjakan Yang Dia Gak Ada Perlawanan Kayak Sesuatu Ini Kalau Ini Dijatuhkan Dia Gak Ada Perlawanan Nah Pekerjaan Itu Harusnya Seperti Itu Jadi Wow Analogi Yang Berah Jadi Pekerjaan Kalau Dia Tidak Melawan Itu Memang Pekerjaan Harus Ringan Itu Harus Ringan Itu Gak Ada Perlawanan Gak Ada Beban Gak Ada Beban Gak Ada Harus Lagu Ini Harus Lagu Ini Harus Harus Diyanyiin Sama Ini Gak Ada Kerjakan Kerjakan Aku Bisa Kerjakan Hari Ini Gak Gak Punya Mimpi Lagu Ini Mungkin Akan Dibawain Sama Ini Gak Ada Terus Selama Ini Yang Nyanyiin Aku Juga Berarti Ya Masih Aku Yang Nyanyi Kalau Nanti Misalnya Ada Yang Pengen Nyanyiin Silahkan Coba Ada Udah Ada Ada Yang Nyoba Tuhan Sendiri Opik Terus Sama Ica Gitu Kan Bikin Itu kan Lagu-lagu Saya Dan mereka Keren Banget Bikin Banyak Yang Nonton Di Youtube Ya Gitu Jadi Sesuatu Yang Saya Kerjakan Yang Gak Ada Perlawanan Gitu Gak Ada Beban Gak Ada Apa Itu Berarti Bisa Jadi Jadi Kalau Misalnya Apa Itu Amal Soleh Amal Soleh Adalah Amal Yang Saat Dikerjakan Engkau Tidak Keberatan Sekian Pengajian Kita Maksudnya Sesuatu Yang Ya Jaki Bener Juga Walaupun Terkesan Berat Dan Terkesan Gak Mungkin Cuman Jaki Menyatakan Emang Bener Sebenernya Bahwa Apapun Yang kita Kerjakan Dan Itu Tidak Membebani Kita Itulah Pekerjaan Yang Sebenarnya Kita Nyaman Disitu Jadi Pernah Punya Hasrat Enggak Sikang Maksudnya Harus Kepengen Jadi Ini Kepengen Itu Yang Menggebu Terus Pernyik Drammer Terus Pengen Jadi Gitaris Yang Keren Gitu Kayak Andriana Betot Kayak Adit Gitaris Aku Pengen Bisa Bisa Main Gitar Selincah Itu Dan Gak Bisa Gak Dikasih Dan Terus Waktu Masih Saya Kuliah Di UP Ini Kata Harry Udo Dan Henry Virgan Ada Ada Dosen Aku Mau Les Gitar Mas Biar Kemampuan Musik Aku Nambah Gak Boleh Sama Mereka Jangan 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 Udah Bikin Lagu 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 Routing Routing Chord Kunci Gitarnya Itu Itu Lagi Yang Terbatas Kemampuan Saya Gak Apa Apa Jangan Kursus Jangan Sekolah Musik Tapi Ilang Tapi Ada Benernya Juga Karena Jadi Saya Gak Pernah Menyesali Kenapa Aku Dulu Masuk Seni Rupa Dulu Malah Karirnya Malah Di Musik Karena Saat Bikin Lagu Itu Kan Kalau Alang Seni Rupa Visual Jadi Begitu Saya Bikin Lagu Semua Sudah Ada Di Depan Saya Sudah Visual Sudah Ada Gitu Aku Tinggal Menuliskan Ada Ada Kemudahan Yang Kenapa Saya Dulu Masuk Seni Rupa Dulu Karena Orang Seni Rupa Visual Harus Ada Yang Kelihatan Harus Ada Yang Bergerak Harus Ada Yang Move Berputar Ada Yang Naik Ada Yang Turun Begitu Saya Bikin Lagi Jadi Saya Sudah Tinggal Nulisin Nanti Sengalir Selalui Terbuka Untuk Kritik Jadi Kalau Ada Lagu Saya Nyaniin Depan Teman Dia Mengkritik Ini Kurang Ini Benar Juga Kayak Gitu Saya Suka Timbang Yang Cuman Bagus Sekali Mas Panci Bagus Banget Nah Kalau Kemarin Sempet Ada project Dengan Anak Itu Ceritanya Di balik Itu Kenapa Itu Lagu Lagu Lama Itu Saya Bikin 97 98 Lagu Agar Agar Itu Ibuku Pandai Kalau Sayur Juara Lagu Baru Mungkin Tahun 2014 2013 Kalau Agar Agar Itu 90 Saya Bikin Dan Sering Saya Bawain Juga Dan Makanya Saya Selalu Dokumentasi Saya Bawain Kalau Saya Perform Meskipun Bukan Tema Anak Anak Itu Acaranya Suka Saya Bawain Juga Jadi Orang Orang Kenal Hari Ini Jadi Ada Yang Dari Mizan Tertarik Mau Jadi Lagunya Lirik lagunya Dibikin Buku Terus Saya Usul Karena Lagunya Sudah Aku Kerjain Gimana Kalau Tunggu Lagu Ini Rilis Dulu Nanti Jadi Bukunya Bisa Discan Bisa Discan Pake Handphone Orang Tuanya Jadi Jadi Ada Lagunya Gitu Jadi Terciprar lah Buku bernyanyi Buku bernyanyi Jadinya Biasanya Kalau dulu Yang pernah ada Ball pen Yang bisa Baca Ada yang Inget Ada yang Gitu Gitu Ya Kalau Ini Pake Jajet Agak Mudaran Dikit Lain Discan Gitu Dia Dia Akan Tertaut Ke Platform Digital Lagu Agar Agar Ada Lima Lagu Nanti Jadi April Atau Mei Juni Gitu Akan Keluar Dua Lagu Lagi Dua Atau Tiga Buku Lagi Insyaallah Kalau Lancar Kenapa Baru Sekarang Maksudnya Mengeluarkan Itu Karena Emang Jalannya Baru Ada Emang Ada Rencana Lain Tadinya Mau Rilis Lagunya Aja Kalau Rilis Lagunya Memang Udah Dikerjain Dari Tahun Kapan Jadi Semenjak Nonon Kelas Dua Kelas Tiga Itu Udah Aku Ajak Rekaman Dia Umur Tiga Tahun Udah Rekaman Anak Anak Aku Suara Biar Dia Kenal Suasana Studio Udah Nyanyi Dan Udah Direkam Jadi Begitu Dapet Ada Yang Tertarik Gimana Kalau Dibikin Buku Oh Oh iya Kami juga Sudah Oke Lagunya Udah Udah Siap Udah Siap Jadi Dimudahkan Dan Cepat Sekali Prosesnya Dengan Di buku Itu Plak 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 Kayak Gak Ini Kayak Gak Ada Halangan Buku Bikin Dicetak Diedarkan Oke Cepat Dikani Begitulah Indahnya Kehidupan Kalau kita Udah Tulus Mengerjakan Apa yang Kita Kerjakan Laganya Padahal Belum Pernah Kerasa Kemudahan Semudah Itu Ya Oh Semudah Itu Ya Jaki Termasuk Yang Ngikutin Banget Apalagi Anak Jaki Juga Ngikutin Lagu Yang Dua Lagu Itu Seneng Banget Sama Dua Lagu Itu Jaki Tahu Sedikit Tentang Apa yang Kang Panji Kerjain Pokoknya Kalau Yang Ada hal Yang Apa ya Sebutnya Yang Belum Terlaksana Yang Belum Terlaksana Kepengen Kang Panji Di bidang Musik Ini Saya Pengen Ditangani Orang Ditangani Orang Dalam Arti Selama Ini Saya Memproduceri Musik Saya Sendiri Dan Gak Ada Taste Orang Gak Gak Ada Saya Pengen Mungkin Digarap Oleh Kang Erwin Butawa Atau Yeovi Atau Siapapun Seniman Kalaupun Tidak Teman-teman Seniman Senior Seniman Jogjala Atau Bandung Siapa Kang Nui Yang Menggarap Saya Sementara Kemarin Sudah Sekali Konser Yang Menggarap Dori Beliau Asisten Erwin Butawa Kebetulan Itu Kayak Gitu Saya Pengen Cuman Yang Waktu Konser Itu Bagian Saya Masih Dominan Juga Masih Kuat Masih Kuat Jadi Saya Pengen Betul Betul Orang Lihat Saya Gimana Terus Dikemas Oleh Orang Gitu Saya Pengen Dapat Di Direct Sama Orang Karena Sebelumnya Aku Selalu Mendirect Selalu Produce Sendiri Gitu Keinginannya Pun Aneh Ya Orang Berlomba Lomba Ingin Menjadi Ya Maksudnya Pengennya Mendirect Pengennya Apa Ini Pengennya Pengen Coba Di Direct Biar Ada Taste Dan Warna Baru Juga Di Perjalanan Kang Panji Apalagi Zaman Sekarang Udah Musim Udah Zamannya Kolaborasi Yang terakhir Selat Malam Yang terakhir Itu Ada Pesan Gak Buat Teman Teman Yang Pengen Ngejalanin Hidup Seperti Kang Panji Sebagai Penulis Lagu Jadi Nulis Jadi Pak Panji Sakti Penulis Lagu Atau Komponis Atau Penulis Lirik Dan Lagu Atau Ya Komposer Lirik Dan Lagu Boleh Pesan Buat Teman Teman Yang Pengen Jadi Komposer Teman Teman Harus Belajar Gimana Perputaran Royalty Jadi Banyak Teman Teman Yang Muda Yang Bandung Bahkan Sahabat Saya Ngetop Banget Tapi Dia Gak Dapat Apapun Dari Lagunya Padahal Lagunya Ngetop Banget Di Spotify Di Juk Gitu Di Youtube Musik Juga Saya Lihat Apa Banyak Sekali Orang Yang Muter Lagu Dia Tapi Lu Dapat Enggak Enggak Gitu Gitu Teman Teman Musisi Teman Teman Yang Muda Maksudnya Yang Baru 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 Mau Nyemplung Gitu Mau Bikin Lagu Gitu Saya Harapkan Teman Teman Peduli Dan Mau Cari Informasi Sebanyak Banyaknya Bagaimana Seorang Seniman Itu Memperoleh Royalty Atas Pekerjaan Gitu Jadi Mau Fotografi Mau Video Mau Musik Mau Lagu Mau Puisi Mau Cerpen Mau Novel Ada Royalty Semuanya Apalagi Lagu Diputar Di Cafe Di Restoran Harus Bayar Itulah Buat Teman Teman Muda Soalnya Banyak Yang Mengeluh Aku Gak Dapet Apa Apa Sih Jadi Ya Karena Apa Dia Gak Faham Jadi Asal Asal Release Terus Pak Merry Keteman Dishare Gitu Aku Sudah Ada Di Spotify Aku Sudah Ada Banyak Tapi Rekening Aku Kosok Maksudnya Belar Belajar Tentang Copyright Jangan Ragu Untuk Belajar Itu Bahkan Meskipun Anda Seorang Indie Label Sekalipun Itu Ada Perjalanan Si Karya Kita Berarti Belajar Copyright Itu Berhubungan Dengan Hak Cipta Publishing Jadi Itu Membuat Kita Berhati-hati Bekerja Sama Dengan Orang Itu Kan Kasusnya Banyak Musisi Musisi Kayak Gitu Karena Ternyata Yang Mempublish Itu Salah Satu Orang Entah Manajernya Entah Bekas Manajernya Dan Segala Penghasilannya Semuanya Itu Masuk Ke Akun Yang Mendaftarkan Biasanya Kayak Gitu Kalau Kita Ngerti Kan Biasanya Artis-artis Atau Teman-teman Musisi Itu Enggak Mau Pusing Gitu Sekarang Berarti Itu Bagian Sudah Saatnya Teman-teman Juga Yang Di Dunia Musisi Itu Sedikit Mau Pusing Lah Ya Dikit Aja Yang Penting Tau Ya Yang Penting Tau Biar Tidak Dibodoh Bodohi Tidak Dimanfaatkan Orang Lain Karena Kenapa Saya Cenderung Kasih Nasehat Hal Itu Karena Saya Hidup Saya Bekerja Hanya Sebagai Seorang Penulis Lagu Gak Ada Kerjaan Lain Dan Saya Bisa Hidup Dengan Itu Insya Allah Wow Makasih Banyak Kang Tanji Sudah Menerima Aku Yang Seonggok Manusia Ini Makasih Banyak Ilmunya Semoga Kita Bisa Kolaborasi Kolaborasi Lagi Dengan Kegiatan Kegiatan Positif Lainnya Kecuali Covid Yang Jangan Positif Kegiatan Kita Yang Positif Kalau Koronanya Jangan Teman Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Kita Tunggu Sampai Jumpa Tadah Terima kasih Saki selamat menikmati